Danau Maninjau Menurut cerita, Danau Maninjau pada awalnya merupakan gunung berapi yang di puncaknya terdapat sebuah kawah yang luas. Oleh karena ulah manusia, gunung berapi itu meletus dan membentuk sebuah danau yang luas. Apa gerangan yang menyebabkan gunung berapi itu meletus dan berubah menjadi danau? Kisahnya dapat Anda ikuti dalam cerita, asal-usul Danau Maninjau berikut ini. Alkisah, di sebuah daerah di Sumatera Barat, ada sebuah gunung berapi yang amat tinggi bernama Gunung Tinjau. Di puncaknya terdapat sebuah kawah yang luas, dan di kakinya terdapat beberapa perkampungan. Penduduknya hidup makmur dan sejahtera, karena mereka sangat rajin bertani. Di samping itu, tanah yang ada di sekitar Gunung Tinjau amat subur, karena sering mendapat bubuk alami berupa abu gunung. Di salah satu perkampungan di kaki Gunung Tinjau itu, tinggal 10 orang bersaudara yang terdiri dari 9 lelaki dan seorang perempuan. Penduduk sekitar biasa memanggil mereka Bujang 9. Kesepuluh orang bersaudara tersebut adalah, Kukuban, Kudun, Bayuwa, Malintang, Galakpuang, Balok, Batang, Bayang, dan lelaki termuda bernama Kaciak. Sementara adik mereka yang paling bungsu adalah seorang perempuan bernama Siti Rasani, akrab dipanggil Sani. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga Kukuban sebagai anak sulung menjadi kepala rumah tangga. Semua keputusan ada di tangannya. Kesepuluh bersaudara tersebut tinggal di sebuah rumah peninggalan kedua orang tua mereka. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka menggarap lahan pertanian yang cukup luas, warisan kedua orang tua mereka. Mereka sangat terampil bertani, karena mereka rajin membantu ayah dan ibunya ketika keduanya masih hidup. Di samping itu, mereka juga dibimbing oleh paman mereka yang bernama Datuk Limbatang, yang akrab mereka panggil Engku. Datuk Limbatang adalah seorang mamat di kampung itu dan mempunyai seorang putra yang bernama Giran. Sebagai mamat, Datuk Limbatang memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan memerhatikan kehidupan warganya, termasuk ke sepuluh orang kemenakannya tersebut. Untuk itu, setiap dua hari sekali, ia berkunjung ke rumah kukuban bersaudara, untuk mengajari mereka keterampilan bertani dan berbagai tata cara adat daerah itu. Tak jarang pula Datuk Limbatang mengajak istri dan putranya ikut serta bersamanya. Pada suatu hari, ketika Datuk Limbatang bersama istri dan Giran berkunjung ke rumah Bujang Sembilan, secara tidak sengaja Sani saling berpandangan dengan Giran. Rupanya, kedua pemuda dan gadis itu sama-sama menaruh hati. Giran pun mengajak Sani untuk bertemu di sebuah ladang di pinggir sungai. Dengan hati berdebar, Giran pun mengungkapkan perasaannya kepada Sani. Sudah lama merendam selasi, barulah kini mau mengembang, sudah lama kupendam kasih, barulah kini bertemu pandang. Telah lama orang menekat, membuat baju kebaya lebar, sudah lama abang terpikat, hendak bertemu dada berdebar. Rupa elok perangai pun cantik, hidupnya suka berbuat baik, orang memuji hilir dan mudik. Siapa melihat hati tertarik, dik, Sani, wajahmu cantik nan elok, perangai baik nan berhati lembut. Maukah engkau menjadi kekasih abang? Tanya Giran, pertanyaan itu membuat jantung Sani berdetak kencan. Dalam hatinya, ia juga suka kepada Giran. Maka ia pun membalasnya dengan untayan pantun. Buah nangka dari seberang, sedap sekali dibuat sayur, sudah lama ku nanti abang. Barulah kini dapat menegur, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa saya tegakkan. Jika sungguh kanda berkata, badan dan nyawa saya serahkan. Alangkah senang hati Giran mendengar jawaban dari Sani. Ia benar-benar merasa bahagia karena cintanya bersambut. Maka sejak itu, Giran dan Sani menjalin hubungan kasih. Pada mulanya, keduanya berniat untuk menyembunyikan hubungan mereka. Namun karena khawatir akan menimbulkan fitnah, akhirnya keduanya pun berterus terang kepada keluarga mereka masing-masing. Mengetahui hal itu, keluarga Giran dan Sani pun merasa senang dan bahagia, karena hal tersebut dapat mempererat hubungan kekeluargaan mereka. Sejak menjalin hubungan dengan Sani, Giran seringkali berkunjung ke rumah Bujang Sembilan. Bahkan, ia sering membantu Bujang Sembilan bekerja di sawah. Ketika musim panen tiba, semua penduduk kampung memperoleh hasil yang melimpah. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, para pemuka adat dan seluruh penduduk bersepakat untuk mengadakan gelanggang perhelatan, yaitu aduk ketangkasan bermain silat. Para pemuda kampung menyambut gembira acara tersebut. Dengan semangat berapi-api, mereka segera mendaftarkan diri kepada panitia acara. Tidak ketinggalan pula Kukuban dan Giran turut ambil bagian dalam acara tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh peserta berkumpul di sebuah tanah lapang. Sorak-sorai penonton pun terdengar mendukung jagoannya masing-masing. Beberapa saat kemudian, panitia segera memukul gong pertanda acara dimulai. Rupanya, Kukuban mendapat giliran pertama tampil bersama seorang lawannya dari dusun tetangga. Tampak keduanya saling berhadap-hadapan di tengah arena untuk saling adu ketangkasan. Siapapun yang menang dalam pertarungan itu, maka dia akan melawan peserta berikutnya. Ternyata, Kukuban berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, peserta berikutnya satu persatu masuk ke arena gelanggang perhelatan untuk melawan Kukuban, namun belum seorang pun yang mampu mengalahkannya. Masih tersisa satu peserta lagi yang belum maju, yakni si Giran. Kini, Kukuban menghadapi lawan yang seimbang. Hai, Giran, majulah kalau berani, tantang Kukuban. Baiklah, bang, bersiap-siaplah menerima seranganku. Jawab Giran dan langsung menyerang Kukuban. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Giran dan Kukuban. Mulanya, Giran melakukan serangan secara bertubi-tubi ke arah Kukuban, namun semua serangannya mampu dilakukan oleh Kukuban. Beberapa saat kemudian, keadaan jadi terbalik. Kukuban yang balik menyerang, ia terus menyerang Giran dengan jurus-jurus andalannya secara bertubi-tubi. Giran pun terdesak dan kesulitan menghindari serangannya. Pada saat yang tepat, Kukuban melayangkan sebuah tendangan keras kaki kirinya ke arah Giran. Giran yang tidak mampu lagi menghindar, terpaksa menangkisnya dengan kedua tangannya. Aduh, sakit, kakiku patah. Pekik Kukuban dan langsung berguling di tanah sambil menjerit kesakitan. Rupanya, tangkisan Giran itu membuat kaki kirinya patah. Ia pun tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan dan dinyatakan kalah dalam gelanggang tersebut. Sejak itu, Kukuban merasa kesal dan dendam terhadap Giran karena merasa telah dipermalukan di depan umum. Namun, dendam tersebut dipendamnya dalam hati. Beberapa bulan kemudian, dendam Kukuban yang dipendam dalam hati itu akhirnya terungkap juga. Hal itu bermula ketika suatu malam, yakni ketika cahaya Purnama menerangi perkampungan sekitar Gunung Tinjau, Datuk Limbatang bersama istrinya berkunjung ke rumah Bujang Sembilan. Kedatangan orang tua Giran tersebut bukan untuk mengajari mereka cara bercocok tanam atau tata cara adat, melainkan ingin menyampaikan pinangan Giran kepada Sani. Maaf, Bujang Sembilan, maksud kedatangan kami kemari ingin lebih mempererat hubungan kekeluargaan kita, ungkap Datuk Limbatang. Apa maksud, engku? Tanya si kudun bingung. Iya, engku, bukankah hubungan kekeluargaan kita selama ini baik-baik saja. Sambung kakiak, memang benar yang kamu katakan itu, anakku, jawab Datuk Limbatang yang sudah menganggap Bujang Sembilan seperti anaknya sendiri. Begini, anak-anakku, untuk semakin mengeratkan hubungan keluarga kita, kami bermaksud menikahkan Giran dengan adik Bung Sukalian, Siti Rasani, ungkap Datuk Limbatang. Pada dasarnya, kami juga merasakan hal yang sama, engku. Kami merasa senang jika Giran menikah dengan adik kami. Giran adalah pemuda yang baik dan rajin, sambut si kudun. Namun, baru saja kalimat itu lepas dari mulut si kudun, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang sangat keras dari kukuban. Tidak, aku tidak setuju dengan pernikahan mereka. Aku tahu siapa Giran, seru kukuban dengan wajah memerah. Dia pemuda sombong, tidak tahu sopan santun dan kurang ajar. Dia tidak pantas menjadi suami Sani, tambahnya. Mengapa kamu berkata begitu, anakku? Adakah perkataan atau perilakunya yang pernah menyinggung perasaanmu? Tanya Datuk Limbatang dengan tenang. Ada, engku. Masih ingatkan tindakan Giran terhadapku di gelanggang perhelatan beberapa bulan yang lalu. Dia telah mematahkan kaki kiriku dan sampai sekarang masih ada bekasnya. Jawab kukuban sambil menyingsingkan celana panjangnya untuk memperlihatkan bekas kakinya yang patah. Oh, itu. Jawab Datuk Limbatang singkat sambil tersenyum. Soal kaki terkilir dan kaki patah, kalah ataupun menang dalam gelanggan itu hal biasa. Memang begitu kalau bertarung, ujar Datuk Limbatang. Tapi, engku, anak engku telah mempermalukanku di depan orang banyak, sambut kukuban. Aku kira-kira tidak bermaksud mempermalukan saudaranya sendiri, kata Datuk Limbatang. Ah, itu kata engku, karena ingin membela anak sendiri. Di mana keadilan engku sebagai pemimpin adat. Bantah kukuban sambil menghempaskan tangannya ke lantai. Semua yang ada dalam pertemuan itu terdiam. Kedelapan saudaranya tak satu pun yang berani angkat bicara. Suasana pun menjadi hening dan tegang. Kecuali Datuk Limbatang, yang terlihat tenang. Maaf, anakku. Aku tidak membela siapapun. Aku hanya mengatakan kebenaran. Keadilan harus didasarkan pada kebenaran, ujar Datuk Limbatang. Kebenaran apalagi yang engku maksud. Bukankah giran telah nyata-nyata mencoreng mukaku di tengah keramaian. Ketahuilah, anakku. Menurut kesaksian banyak orang yang melihat peristiwa itu, kamu sendiri yang menyerang giran yang terdesak dengan sebuah tendangan keras, lalu ditangkis oleh giran. Tangkisan itulah yang membuat kakimu patah. Apakah menurutmu menangkis serangan itu perbuatan curang dan salah? Tanya Datuk Limbatang. Kukuban hanya terdiam mendengar pertanyaan itu. Walaupun dalam hatinya mengakui bahwa apa yang dikatakan Datuk Limbatang adalah benar, tetapi karena hatinya sudah diselimuti perasaan dendam, ia tetap tidak mau menerimanya. Terserah engku kalau tetap mau membela anak sendiri. Tapi, Sani adalah adik kami. Aku tidak akan menikahkan Sani dengan anak engku, kata Kukuban dengan ketus. Baiklah, anakku, aku juga tidak akan memaksamu. Tapi, kami berharap semoga suatu hari nanti keputusan ini dapat berubah, kata Datuk Limbatang Seraya berpamitan pulang ke rumah bersama istrinya. Rupanya, Siti Rasani yang berada di dalam kamar mendengar semua pembicaraan mereka. Ia sangat bersedih mendengar putusan kakak sulungnya itu. Baginya, Giran adalah calon suami yang ia idam-idamkan selama ini. Sejak kejadian itu, Sani selalu terlihat murung. Hampir setiap hari ia duduk termenung memikirkan jalan keluar bagi masalah yang dihadapinya. Begitu pula si Giran, memikirkan hal yang sama. Berhari-hari kedua pasangan kekasih itu berpikir, namun belum juga menemukan jalan keluar. Akhirnya, keduanya pun sepakat bertemu di tempat biasanya, yakni di sebuah ladang di tepi sungai, untuk merundingkan masalah yang sedang mereka hadapi. Apa yang harus kita lakukan, dik? Tanya Giran, entahlah. Bang, adik juga tidak tahu harus berbuat apa. Semua keputusan dalam keluarga adik ada di tangan bang kukuban. Sementara dia sangat benci dan dendam kepada abang, jawab Sani sambil menghela nafas panjang. Beberapa lama mereka berunding di tepi sungai itu, namun belum juga menemukan jalan keluar. Dengan perasaan kalut, Sani beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba sepotong ranting berduri tersangkut pada sarungnya. Aduh, sarungku sobek, teriak Sani kaget. Wah, sepertinya pahamu tergores duri. Duduklah adik, abang akan mengobati lukamu itu. Ujar Giran. Giran pun segera mencari daun obat-obatan di sekitarnya dan meramunya. Setelah itu, ia membersihkan darah yang keluar dari paha Sani, lalu mengobati lukanya. Pada saat itulah, tiba-tiba puluhan orang keluar dari balik pepohonan dan segera mengurung keduanya. Mereka adalah bujang sembilan bersama beberapa warga lainnya. Hei, rupanya kalian di sini. Seru Kukuban. Giran dan Sani pun tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika ada puluhan orang sedang mengintai gerak gerik mereka. Tangkap mereka. Kita bawa mereka ke sidang adat. Perintah Kukuban, ampun, bang, kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengobati luka Sani yang terkena duri, kata Giran. Dasar pembohong, aku melihat sendiri kamu mengusap-usap paha anikku. Bentak Kukuban, iya benar, kalian telah melakukan perbuatan terlarang. Kalian harus dibawa ke sidang adat untuk dihukum, sambung seorang warga. Akhirnya, Giran dan Sani digiring ke kampung menuju ke ruang persidangan. Kukuban bersama kedelapan saudaranya dan beberapa warga lainnya memberi kesaksian bahwa mereka melihat sendiri perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Giran dan Sani. Meskipun Giran dan Sani telah melakukan pembelaan dan dibantu oleh Datuk Limbatang, namun persidangan memutuskan bahwa keduanya bersalah, telah melanggar adat yang berlaku di kampung itu. Perbuatan mereka sangat memalukan dan dapat membawa sial. Maka sebagai hukumannya, keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar kampung tersebut terhindar dari malapetaka. Keputusan itu pun diumumkan ke seluruh penjuru kampung di sekitar Gunung Tinjau. Setelah itu, Giran dan Sani diarak menuju ke puncak Gunung Tinjau dengan tangan terikat di belakang. Sesampainya di pinggir kawah, mata mereka ditutup dengan kain hitam. Sebelum hukuman dilaksanakan, mereka diberi kesempatan untuk berbicara. Wahai kalian semua, ketahuilah. Kami tidak melakukan perbuatan terlarang apapun. Karena itu, kami yakin tidak bersalah, ucap Giran. Setelah itu, Giran menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa. Ya Tuhan, mohon dengar dan kabulkan doa kami. Jika kami memang benar-benar bersalah, hancurkanlah tubuh kami di dalam air kawah gunung yang panas ini. Akan tetapi, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutub bujang sembilan menjadi ikan. Usai memanjatkan doa, Giran dan Sani segera melompat ke dalam kawah. Keduanya pun tenggelam di dalam air kawah. Sebagian orang yang menyaksikan peristiwa itu diliputi oleh rasa tegang dan cemas. Jika Giran benar-benar tidak bersalah dan doanya dikabulkan, maka mereka semua akan binasa. Ternyata benar, permohonan Giran dikabulkan oleh Tuhan. Beberapa saat berselang, gunung itu tiba-tiba bergetar dan diikuti letusan yang sangat keras. Lahar panas pun menyembur keluar dari dalam kawah, mengalir menuju ke perkampungan dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, naas nasib mereka. Letusan gunung tinjau semakin dahsyat, hingga gunung itu luluh lantak. Tak seorang pun yang selamat. Gujang 9 pun menjelma menjadi ikan. Demikian cerita asal-usul Danau Maninjau dari Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Konon, letusan gunung tinjau itu menyisakan kawah yang luas dan lama-kelamaan berubah menjadi danau. Oleh masyarakat sekitar, nama gunung itu kemudian diabadikan menjadi nama danau, yakni Danau Maninjau. Sementara nama-nama tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu diabadikan menjadi nama nagari di sekitar Danau Maninjau, seperti Tanjung Sani, Sikudun, Bayuwa, Koto Malintang, Koto Kaciak, Sigalapuang, Balok, Kukuban, dan Sungai Batang. Cerita di atas termasuk kategori legenda yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan moral yang dapat dipetik, yaitu akibat buruk yang ditimbulkan oleh sifat dendam. Dendam telah menjadikan kukuban tega menfitnah giran dan Sani telah melakukan perbuatan terlarang. Dari hal ini dapat dipetik sebuah pelajaran, bahwa sifat dendam dapat mendorong seseorang berbuat aniaya terhadap orang lain, demi membalaskan dendamnya. Dalam kehidupan orang Melayu, sifat dendam ini sangat dipantangkan. Dikatakan dalam tunjuk ajar Melayu, siapa tak tahu kesalahan sendiri. Lambat laun hidupnya keji, kalau suka berdendam ke Sumat, alamat hidup akan melarat. Demikianlah kisah Bujang 9 dari Danau Maninjau Sumatera Barat, Indonesia, sampai jumpa dengan kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk, like, bagikan, dan subscribe video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk, like, bagikan, dan subscribe video ini.